Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana perusahaan mengelola data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan bagaimana teknologi jaringan dapat membantu proses bisnis di dalam sebuah perusahaan. Pertama kita lihat pengelolaan data terlebih dahulu. Sumber data salah satunya adalah data eksternal yaitu yang berasal dari pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan perusahaan. Misalnya pihak-pihak yang bertransaksi dengan perusahaan, supplier atau pelanggan. Nah pemasuk dan pelanggan ini pada saat pihak bertransaksi pasti akan mengirimkan data dan menerima data. Nah ketika dia mengirimkan data maka data itu merupakan sumber data bagi perusahaan. Berikutnya transaksi tidak hanya dilakukan dengan pihak eksternal tapi juga antar sesama pihak eksternal. Misalnya satu divisi bertransaksi dengan divisi yang lain. Bila karena itu data juga berasal dari pihak internal. Nah secara lebih sempit atau spesifik, data internal itu bisa berasal dari data karyawan yang akan memberikan data-data pribadi mereka ke perusahaan termasuk kemampuan dia, skillnya dia, sampai ke prioritas yang lebih pribadi. Nah selain ketiga sumber data utama ini ada juga sumber data yang berasal dari data yang sangat besar yaitu big data. Big data eksternal itu bisa didapatkan dari mana saja. Dan seperti namanya big data maka dia sangat besar, selalu terupdate dan isinya sangat bervariasi. Akan tetapi kalau bisa kita kelola dengan baik dan bisa kita dapatkan, maka sumber data big data dari eksternal ini bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Selain big data eksternal, perusahaan juga bisa menangkap data-data yang sifatnya tidak teratur dan sangat acak gitu ya, yang mungkin ada di dalam perusahaan, sebagai contoh misalnya ketika di dalam perusahaan ada sensor, misalnya saja ada wifi gitu ya, wifi ini pasti akan menangkap perangkat yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Dan kalau di perusahaan ada sensor wifi maupun bluetooth atau sensor wireless lainnya, maka dia dapat mengetahui karyawan ini sedang berada di mana gitu ya, dan sedang ngapain misalnya seperti itu. Nah data-data ini acak sebenarnya dan kegunaannya pun masih belum diketahui oleh karena itu dia biasanya masuk ke dalam big data internal yang ada di dalam perusahaan. Nah semua sumber data ini kemudian akan ditangkap oleh perusahaan dan dimasukkan ke dalam yang namanya gudang data. Nah seperti namanya gudang berarti data yang ada di daunnya kemungkinan besar sangat acak dan tidak terstruktur. Oleh karena itu kemudian biasanya perusahaan akan menggunakan metadata, yaitu data yang bisa menjelaskan data sebagai contoh ketika kita punya satu data, kita harusnya bisa memahami data itu punya berapa digit jumlahnya, berupa tipenya angka, huruf, atau yang lain. Nah ini adalah metadata. Dengan menggunakan metadata ini, maka perusahaan bisa mengubah data yang masih acak dan tidak terstruktur di dalam data warehouse menjadi yang lebih terstruktur, yang biasa kita sebut sebagai database. Nah database itu kalau misalnya di dalam perusahaan dia terkesentralisasi hanya ada satu, akan tetapi kalau dia menggunakan strategi database desentralisasi gitu ya, atau federal maka otomatis dia akan terpisah menjadi beberapa data march yang ada di masing-masing fungsi atau departemen yang di dalam sebuah perusahaan. Nah karena datanya sudah terstruktur maka akan mudah untuk dianalisis. Nah karena itu biasanya setelah ada di dalam database dan data march, kita akan bisa melakukan analisis data menggunakan misalnya online analytical prosedur, ataupun melakukan query terhadap database atau melakukan data mining. Nah disini perlu dicamkan bahwa pelaksanaan berbagai prosedur analisis data ini saat ini itu sudah berkembang, sehingga kita bisa melakukan analisis terhadap data yang acak tadi. Mulai dari data warehouse, ini kita lakukan analisis sehingga tidak perlu melewati data yang sudah terstruktur, bahkan sampai big data eksternal maupun big data internal bisa kita analisis menggunakan berbagai alat analisis data. Nah setelah dianalisis maka data itu bisa kita tampilkan, bisa dalam bentuk visualisasi data mulai dari angka gitu ya, dalam bentuk tabel, gambar grafik gitu ya, sampai ke laporan dalam bentuk laporan ya, terus kemudian bisa juga kita masukkan ke dalam satu sistem business intelligence yang bentuknya hampir sama, jadi gabungan antara tabel, grafik dan lain sebagainya yang modelnya agregat sehingga dapat dipakai oleh manajemen untuk membantu dia. Termasuk juga data yang itu bisa, setelah dianalisis bisa kita simpan dalam bentuk pengetahuan, yaitu pengetahuan bagi perusahaan itu sendiri. Nah untuk apa data itu dianalisis terus kemudian ditampilkan? Untuk membantu manajemen tadi, membantu dalam dia untuk pengambilan keputusan. Nah ini secara ringkas bagaimana manajemen, bagaimana sebuah perusahaan itu mengelola data, mulai dari menangkap data, terus kemudian memanipulasi data, yaitu dengan menambah data, bisa mengupdate data, sampai menganalisis data hingga muncul dalam bentuk informasi dan pengetahuan yang nantinya bisa dipakai oleh manajemen dalam membantu pengambilan keputusan. Nah berikutnya kita akan melihat apa itu teknologi jaringan dan bagaimana teknologi jaringan bisa membantu proses bisnis perusahaan. Saya akan membahas salah satu saja bagian dari teknologi jaringan yaitu jaringan antar jaringan atau jaringan yang ada di dalam jaringan atau yang biasa disebut sebagai internet work. Nah perusahaan biasanya memiliki jaringan di dalam perusahaan itu sendiri. Nah jaringan ini memang dikhususkan untuk perusahaan sehingga tidak bisa diakses oleh orang ketiga pihak luar apabila tidak mendapatkan akses. Jaringan ini biasa kita sebut sebagai jaringan intranet. Nah media yang digunakan untuk membangun jaringan internet bisa menggunakan kabel seperti yang terlihat di gambar di sini. Kabelnya bisa dalam bentuk kabel tembaga atau kabel telepon atau kabel RG45, bisa dalam bentuk kabel koaksial atau TV kabel istilahnya gitu ya. Bisa juga dalam bentuk kabel optik. Nah selain menggunakan media kabel, jaringan itu bisa juga dibentuk dengan menggunakan media near kabel. Media near kabel ada media near kabel yang ekstraterrestrial sehingga gelombangnya itu ditembak ke luar angkasa atau ekstraterrestrial. Ada juga yang gelombangnya hanya di dalam bumi, yaitu gelombang dengan frekuensi rendah, menengah, dan tinggi. Gelombang frekuensi rendah misalnya walkie-talkie, gelombang frekuensi menengah misalnya jaringan seluler, dan gelombang frekuensi tinggi misalnya menggunakan bluetooth dan atau wifi. Nah baik menggunakan media near kabel maupun kabel, mereka membutuhkan satu jaringan internal yang biasa kita sebut sebagai intranet ini tadi. Nah apabila perusahaan ingin terhubung dengan perusahaan lain, misalnya perusahaan cabangnya dia, dia bisa terhubung melalui jaringan eksternal yang biasa kita sebut sebagai ekstranet. Sehingga ekstranet ini akan menghubungkan jaringan intranet satu perusahaan dengan jaringan intranet yang ada di perusahaan yang lain. Baik melalui teknologi kabel maupun menggunakan teknologi near kabel. Sama tadi seperti jaringan intranet. Nah yang membedakan jaringan intranet dan ekstranet adalah harus melalui luar. Sehingga untuk membangun jaringan ekstranet ini membutuhkan investasi yang sangat besar dan biaya pemeliharaan yang cukup besar juga. Nah disini kita bisa melihat untuk membangun jaringan ekstranet maka karena hanya digunakan oleh dua perusahaan jaringan ekstranet ini, maka jaringan ini bisa dikatakan cukup aman. Nah tapi tadi sangat mahal. Oleh karena itu perusahaan juga bisa menggunakan alternatif yaitu ketika dia ingin terhubung ke jaringan intranet, ke cabangnya atau perusahaan lain, dia dapat menggunakan jaringan publik. Nah jaringan publik ini yang biasa kita sebut sebagai internet. Kenapa publik? Karena semua orang di dunia bisa mengakses lewat jaringan internet ini. Nah jaringan internet ini kemudian dibangun untuk menghubungkan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain. Untuk menghubungkannya perlu teknologi khusus seperti yang terlihat di garis merah. Meskipun dia menembus jaringan internet, akan tetapi meskipun dia di tempat publik, maka jaringan ini tetap dibuat secara virtual menjadi sebuah jaringan yang aman. Sehingga biasa kita sebut sebagai virtual private network. Dengan cara membuat satu terowongan di dalam jaringan publik ini, yaitu di ujung terowongan ditempatkan gerbang, supaya tidak sembarangan data bisa keluar masuk. Gerbang ini biasa kita sebut sebagai firewall. Sementara di terowongannya, itu data yang melewati terowongan diberi perlindungan dalam bentuk enkripsi atau pengacakan data. Analoginya misalnya kita jalan-jalan di mal, kita ngobrol, itu kalau orang mendengarkan itu bisa nguping dengan mudah. Ini jaringan publik. Tapi kalau kita ngobrolnya itu menggunakan bahasa, misalnya bahasa Jepang, bahasa Jerman, maka orang yang mendengarkan, karena dia di Indonesia dan orang Indonesia, mungkin dia tidak akan paham apa yang kita bicarakan. Dengar bisa, nguping bisa, tapi tidak paham isinya apa. Sama, enkripsi atau pengacakan data itu juga akan membuat orang tetap bisa mengambil atau mencuri dengar data, tapi dia tidak bisa membukanya sehingga tidak memahami sebenarnya data apa yang sedang ditransmisikan melalui jaringan publik ini. Nah, inilah bagaimana teknologi jaringan bisa membantu proses bisnis yang ada di dalam perusahaan atau yang menghubungkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Misalnya ke pemasok bisa, atau ke klien atau pelanggan yang pelanggannya juga merupakan perusahaan. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengolahan data dan teknologi jaringan. Untuk lebih lengkapnya, bisa tonton video buku dan atau baca bukunya secara lebih detail. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.